Saat ini tepatnya di Jalan Daman, Bambu Apus, Jakarta Timur memang saat ini dari pihak keluarga, sanak keluarga, sanak kerabat ataupun sanak famili semuanya masih berada di Tepi Pondok Rangon dalam rangka pemekaman almarhumah Pok Nuri atau yang lebih dikenal dengan Nuri Sari Nuri yang merupakan seniman asal Betawi yang sangat saat ini masih namanya terakniang-yang di antara kita semua. Dan pemirsa jika kami promosikan juga jika dari tadi sanak keluarga ataupun kerabat terus berdatangan ke tempat saya mengabarkan saat ini bahkan dari sejumlah karangan bunga terus tiba di tempat saya mengabarkan saat ini. Dan saat ini saya tidak hanya sendirian, saya bersama dengan salah seorang kerabat komedian juga yang merupakan rekan baik dari almarhumah Pok Nuri atau Bang Jarwo Kuat. Selamat sore Bang Jarwo. Ya selamat sore. Mungkin Bang Jarwo nih, kan kita dapat kabar bahwa Pok Nuri itu meninggal tadi pada pukul 7. Nah Bang Jarwo sendiri kapan mendapatkan informasi terkait meninggalnya almarhumah Pok Nuri? Saya dapat kabar tadi pas buka handphone jam sekitar setengah 2-an gitu siang, terus saya buka ternyata banyak broadcast disitu mengabarkan bahwa Mak Haji Nuri meninggal dunia. Tapi saya belum percaya benar apa enggak. Soalnya kan sebelum-sebelum juga ada gosip seperti itu kan ternyata beliau masih sehat oleh fiat. Tapi setelah saya cek Twitter, ternyata banyak disitu mengabarkan bahwa Mak Haji Nuri telah berpulang. Baru saya percaya bahwa itu betul berita itu. Sebelumnya kan Mak Haji Nuri ini dikabarkan sempat mengalami tidak baik kondisi badannya ataupun sedang menderita sakit asma. Nah bahkan sering keluar masuk rumah sakit. Nah Bang Jarwo sendiri sudah mengetahui enggak sih sebelumnya bahwa sering keluar masuk rumah sakit tersebut? Sudah tahu, sudah tahu. Dari dulu memang beliau emang sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit. Tapi setelah beliau keluar dari rumah sakit kemudian dengan rawat jalan tapi beliau tetap apa namanya bekerja untuk menghibur rakyat Indonesia. Semangatnya itu sangat luar biasa. Itu yang saya kagumi dari beliau itu. Sosok almarhumah itu di mata Bang Jarwo itu sebenarnya apa? Almarhumah Mak Haji Nuri itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Seorang komedian yang boleh kita sebut sebagai legenda komedian Indonesia. Sebagai tokoh betawi. Kemudian semangatnya beliau untuk menghibur rakyat Indonesia itu tidak pernah luntur. Walaupun dalam keadaan sakit tapi beliau tetap untuk semangat tidak menunjukkan bahwa beliau sedang sakit. Itu yang patut diteladani oleh para kemudian-kemudian Indonesia yang lainnya. Nah ini Bang Jarwo kan sebagai pelawak juga nih sama-sama senior lah dengan almarhumah Pak Nori. Nah melihat sosok Haji Nuri ini dalam teknik lawakannya mungkin ada nilai apa sih yang mungkin perlu ditiru seperti apa sih? Yang perlu ditiru oleh regenerasi-regenerasi muda? Beliau itu dalam ngelawak itu spontanitasnya itu yang sangat luar biasa. Yang saya pikir mungkin bisa dihitung dengan jari figur seperti Mak Haji Nuri. Mungkin dari awalnya beliau terjun dalam lenong itu mungkin menggeleng-geleng beliau bagaimana ngelawak itu tidak kasar tapi tetap lucu. Itu. Kemudian ciri-ciri khas beliau itu yang masih apa namanya melekat di hati generasa. Misalnya suitan beliau begitu, kemudian suaranya cempreng begitu. Itu yang sangat melekat di hati pemirsa. Mungkin ada suatu kenangan kah ketika mungkin ketika Bang Jarwo sedang ngelawak bersama dengan Pak Nori? Kenangan seperti apa sih mungkin bisa diceritakan pengalamannya kepada pemirsa di rumah? Kenangan terakhir sama beliau itu kurang lebih satu bulan yang lalu. Saya bersama beliau itu ngelawak di sebuah stasiun televisi swasta. Beliau itu jadi pacar saya. Terus dia mencium dagu saya, mencium pipi saya. Terus kita tek-tok berdua sama beliau. Terus memberikan sebuah kelucuan-kelucuan buat para pemirsa TV. Terus saya peluk dia. Itu terakhir saya ketemu beliau secara langsung. Ya gak nyangka gitu. Beliau telah tiada sekarang. Tapi saya sangat berkesan. Dan apa ya. Emang salah satu toko idola saya beliau. Baik, terima kasih Pak Jaro atas waktunya. Sampai-sampai ya. Ya Pak Jaro perlu kami informasikan juga bahwa hingga saat ini dari kerabat, sanak keluarga, maupun family terus berdatangan. Bahkan tadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta, jarak saya berhadiat pun turut tiba di tempat saya mengabarkan saat ini. Untuk sementara yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih. Terima kasih.